Intro Masih bersama kami di Presisi Siang, hari kedua pelaksanaan operasi keselamatan jaya 2024 digelar kepolisian Satlantas, Jakarta Barat, di ruas jalan raya Esparman, perempatan trafik light Tomang, Jakarta Barat. Selain memberikan imbauan dan teguran, para pengendara yang masih juga nekat melakukan pelanggaran lalu lintas seperti tidak membawa surat-surat kendaraan atau tidak memasang plat nomor polisi langsung ditindak tegas. Satuan Lalu Lintas Polaris Metro Jakarta Barat menggelar operasi keselamatan jaya 2024 di perempatan trafik light ruas jalan raya Esparman, Pemang, Jakarta Barat. Selain memberikan imbauan dan teguran, para pengendara yang masih juga nekat melakukan pelanggaran lalu lintas seperti tak membawa surat-surat kendaraan atau tidak memasang plat nomor polisi di kendaraannya di hari kedua operasi keselamatan jaya 2024 langsung ditindak tegas petugas. Pelanggaran lalu lintas di antaranya yaitu pelanggaran lawan arus, kemudian tidak pakai helm, berkocengan lebih dari sabu, kemudian tidak menggunakan sabu pengaman, dan juga penggunaan lampu strobo. Berbagai alasan pun dilontarkan para pengendara sepeda motor yang kedapatan melakukan pelanggaran. Mulai dari terburu-buru berangkat bekerja, hingga lupa memasang plat nomor polisi di kendaraannya. Sebanyak 30 lebih pengendara yang dilakukan tindakan tegas dalam operasi keselamatan jaya 2024 yang telah dimulai sejak Senin kemarin hingga 17 Maret 2024 mendatang. Humas Pores Metro Jaya Jakarta Barat melaporkan untuk Poli TV. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mensosialisasikan kepada masyarakat kegiatan Wiwitan Poso 2024 yang mulai digelar pada tanggal 7 hingga 9 Maret mendatang. Lewat program ini, Polda D.I.E. membuka diri dan menciptakan ruang silaturahmi sehingga mengharap kehadiran masyarakat untuk memeriahkan Wiwitan Poso dengan menikmati pasar kangen, pertunjukan seni, dan melihat lukisan karya pelukis kondang. Informasi selengkapnya dan juga berita lain yang terjadi di wilayah hukum Polda D.I.E. akan disampaikan oleh Brigadir Devi Gantari dari Yogyakarta. Polda D.I.E. Kombes Pol Nugroho Arianto didampingi oleh Dirres Narkoba Polda D.I.E. Kombes Pol Bayu Adi Joyo Kusumo selaku Ketua Panditia mensosialisasikan kepada masyarakat dalam konferensi di MAPOLDA D.I.E. pada Senin 4 Maret 2024. Event ini akan diselenggarakan selama 3 hari mulai tanggal 7 sampai dengan 9 Maret 2024. Polda D.I.E. mencoba menjadikan acara Wiwitan Poso sebagai sebuah tradisi baru. Lewat program tersebut, Polda D.I.E. membuka diri dan menciptakan ruang silaturahmi sehingga mengharap kehadiran masyarakat untuk memeriahkan Wiwitan Poso dengan menikmati pasar kangen, pertunjukan seni, dan melihat lukisan karya pelukis kondang. Sementara itu, kegiatan ini akan dikolaborasikan dengan pertunjukan seni sekaligus ada upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui UMKM. Pasar kangen terdiri dari 150 tenan atau gubuk dengan rincian 25 stand pasar antik, 2 stand jasa, serta 123 stand kuliner tempo dulu. Kemudian pameran lukisan hasil karya dari 50 seniman di Yogyakarta, di mana karya dipajam di lantai 2 dan lantai 3 gedung Polda D.I.E. serta di ruang tamu Kapolda D.I.E. Beralih ke informasi selanjutnya, hari pertama pelaksanaan operasi keselamatan Progo 2024, Satgas Preventive melaksanakan sosialisasi keselamatan berkendara di Simpang 4 Pingit, Yogyakarta pada Senin 4 Maret 2024. Pada kesempatan ini, para personil Satgas melakukan himbauan untuk selalu mengancingkan helm sampai berbunyi klik, dan selalu menggunakan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Ibtu Sutrisnotri Hartoyo, saat ditemui beliau menerangkan bahwa pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Berikutnya kami sampaikan data gangguan kamtipmas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Senin 4 Maret 2024. Selama 1x24 jam telah terjadi 10 kejadian, yakni 5 kasus penyalahgunaan narkoba, 2 kasus penganiayaan, dan 3 kasus pendelapan. Demikian Polda Jogja News edisi hari ini, saya Brigadir Devi Gantari, terima kasih dan salam. Setelah lantas Polres Alor menggelar operasi keselamatan Turangga 2024, operasi keselamatan ini merupakan bagian dari operasi Harkam Tipmas yang menekankan pada kegiatan preemptif, preventif, dan humanis untuk meningkatkan kepatuhan serta disiplin masyarakat dalam berlalu lintas di Kabupaten Alor. Terima kasih telah menonton! Kita menyeberang ke Pulau Madura, Polres Pamekasan mengembalikan motor hasil curian. Hasil dari pengungkapan Satres Krim Polres Pamekasan. Barang bukti motor yang sebelumnya hilang itu dikembalikan kepada pemiliknya tanpa dipungut biaya. Itu didasarkan pada bukti kepemilikan mulai dari BPKB, nomor rangka, hingga nomor mesin. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dan respon cepat Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih telah menonton! 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 Polres Pamekasan di mana sepeda motor yang semula hilang sudah ditemukan. Sekali lagi saya mencapkan terima kasih yang banyak. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kami sehingga kami berhatian betul ke depannya. Terima kasih. Polres Blitung kini memiliki masjid baru di Mapolresnya. Masjid ini dibangun dari dana infak para personel Polri dan sejumlah donatur. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.